Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, titipkan salam kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar, yang tengah liburan di Eropa saat ini, tepatnya di Paris Perancis. Hal itu, disampaikan langsung oleh Gibran Raka Buming sendiri, saat diwawancarai oleh awak media, setelah acara kampanye akbar di GBK beberapa waktu yang lalu. Tak hanya kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar saja, putra Bungsu Pak Jokowi tersebut, juga menitipkan salam kepada rombongan MS Glow yang tengah berada di Eropa, khususnya bagi artis pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2. Sebagaimana yang diketahui, pasangan penyanyi Dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar kembali mencuri perhatian. Penyebabnya, gegara putri kesayangan Endang Mulyana itu disawar menggunakan kartu kredit Black Card oleh sang suami, Rizky Bilar. Peristiwa ini terjadi di dalam bus ketika rombongan MS Glow trip ke Paris. Kala itu, mulai dari Lesti Kejora kemudian Happy Asmara hingga Ali Ahmad Said asik karaokean di dalam bus secara bergantian. Awalnya, Happy Asmara yang bernyanyi kemudian disawar dengan mata uang lira. Berikutnya, Lesti Kejora yang bernyanyi lalu disawar oleh Rizky Bilar. Ayah Abang L tak mengeluarkan uangnya, namun langsung memberikan kartu kredit Black Card pada sang istri. Diketahui kartu kredit Black Card biasanya identik dengan kartu kredit yang biasa dimiliki kalangan Sultan dengan limit selangit. Sontak saja aksi Rizky Bilar tersebut bikin Lesti Kejora dan yang lainnya heboh. Di sisi lain, Lesti Kejora menyeletuk bakal ada netizen yang mengira kalau kartu tersebut adalah miliknya. Eh habis ini kan ini kakak ngasih kartu entar ada yang ngomen gini ah itu paling kartunya Lesti, kata Lesti Kejora. Seketika Rizky Bilar langsung membuktikan kalau kartu tersebut sumbuh miliknya. Spontan, dia menunjukkan nama yang tertera dalam kartu tersebut adalah namanya sendiri, eh ada namanya ada namanya Muhammad Rizky, cetus Rizky Bilar. Sebelumnya, Lesti Kejora, Rizky Bilar dan putranya, Levian Bilar ikut menjadi rombongan artis yang diajak Shandi Purnamasari liburan ke Eropa. Mereka berangkat bareng artis-artis lain seperti Ali Ahmad Said, Ria Ricis, hingga Hedi Asmara. Momen liburan tersebut juga dibagikan Lesti Kejora di Instagram. Tampak di hari pertama Lesti Kejora di kota Milan, dia sudah akrab dengan Ali Ahmad Said. Lesti Kejora dan Ali Ahmad Said bahkan berfoto bersama dengan pose yang sangat dekat. Kekasih Tarik Halilintar itu tampak merangkul Lesti sementara sang pedangdut menempelkan kepalanya di titi Ali Ahmad. Mereka terlihat tampak sangat akrab layaknya sahabat karib. Potret serupa juga sudah lebih dulu diunggah Ali Ahmad Said. Ternyata gadis 21 tahun itu juga membuktikan kedekatannya dengan pelantun, bukan cinta biasa. Unggahan tersebut lalu ramai menuai komentar warganet. Banyak yang mengaku senang melihat dua artis cantik itu bersahabat. Seperti yang diketahui, setelah menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci, Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali melanjutkan perjalanan ke Eropa. Perjalanan mereka kali ini rupanya merupakan bagian dari tur ke Eropa yang diinisiasi oleh brand Skincare MS Glow. Oleh karenanya liburan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ke Eropa menjadi ramai bersama sejumlah artis seperti Ali Ahmad Said, Happy Asmara, hingga Ria Ricis. Sebelumnya, sebagaimana diketahui, bersama dengan suami dan anak sematawayangnya, Lesti Kejora bertolak untuk melakukan perjalanan ke Eropa. Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang baru saja pulang umrah, tampaknya ingin segera liburan alih-alih beristirahat sejenak sepulang dari Tanah Suci. Ternyata perjalanan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ke Eropa tidak dilakukan sendiri. Selain mengajak si kecil Levian Bilar, mereka juga berangkat bersama sejumlah artis. Tampak ada Ali Ahmad Said, Violencia Janette, hingga Happy Asmara. Rombongan artis yang akan bertolak ke Eropa ini terbang untuk mengikuti event MS Glow Tour to Europe. Rombongan artis yang akan bertolak ke Eropa.